Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makan, saya Rafi Tiawahi Widadi dari Dinas Kesehatan Kota Tangerak, Seksi Kesehatan Mimpunan dan Perniatan Pangan Dalam hal ini, saya akan menyampaikan materi tentang mutu dan keamanan pangan Oke, Bapak Ibu, untuk materi mutu dan keamanan pangan ini Yang perlu kita perhatikan adalah Satu, disini kita bisa lihat pilar keamanan pangan Yang terdiri dari tiga pihak jaminan keamanan pangan Siapa saja itu? Kita lihat yang pertama adalah pemerintah Pemerintah disini adalah sebagai regulator Yang kedua adalah produsen Dan yang ketiga adalah konsumen sendiri Kita bicara tentang pemerintah Disini pemerintah seperti badan POM dan Dinas Kesehatan Itu mempunyai kewajiban mengawal keamanan dan mutu pangan yang beredar Mulai dari pembuatan permen cashnya, pembuatan per KB POMnya, pengawasan tempat produksinya, pengawasan post marketnya, dan juga pembinaan dan penerbitan izin edarnya Disini pemerintah menjamin Untuk para konsumen agar tidak salah pilih Ataupun konsumen tidak terjadi keracunan makanan Atau kekurangan gizi atau terjadinya gizi buruk akibat dari ulah produsen atau pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab Disini pemerintah mengatur bagaimana bahan pangan Kemudian produksi pangannya sendiri Terus kemudian pendistribusiannya harus seperti apa Disini pemerintah melakukan pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum Namun apabila penegakan hukum itu dilakukan oleh pihak kepolisian Kedua kita masuk ke produsen Di dalam pilar keamanan pangan ini Apa sih peran produsen ini atau pelaku usaha Disini bapak ibu duduk dan memperhatikan materi saya ini adalah sebagai produsen atau pelaku usaha Ternyata untuk produksi makanan Bapak ibu punya tanggung jawab yang cukup besar Terhadap keamanan pangannya bapak produksi Disini pihak produsen atau pelaku usaha atau bapak ibu sendiri disini Wajib memastikan keamanan pangannya dan mutu produknya itu terjamin Sehingga tidak terjadi keracunan makanan di konsumen Yang ketiga adalah pihak konsumen siapa mereka Mereka adalah pihak yang membeli, memakai, atau mengkonsumsi produk dari produsen atau pelaku usaha Yang mana konsumen disini harus pandai untuk bisa memilih pangan yang aman baik Seperti apa? Mulai dari pengecekan izin edar Kemudian pengecekan expired date Kemudian mengetahui kemasan yang bagus itu seperti apa Disini konsumen harus pandai Karena disini adalah pilar terakhir Jangan sampai konsumen itu tidak mengerti apa yang mereka beli dan apa yang mereka konsumsi Oke kita menganjak ke slide berikutnya Sebelum kita mempelajari tentang mutu dan keamanan pangan lebih jauh Pertama-tama kita harus mengetahui apa arti pangan Tentunya bapak ibu disini ada yang mempunyai berbagai macam pendapat tentang pangan Namun berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati Produk pertanian, pergebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air Baik yang diolah maupun yang tidak diolah Yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia Termasuk bahan tambahan pangan Bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan atau minuman Artinya disini pangan itu harus layak untuk dikonsumsi oleh manusia Artinya tidak boleh ada bahan apapun atau bahan baku yang bukan dari atau untuk dikonsumsi Contoh yang paling banyak adalah penggunaan pewarna makanan Eh mohon maaf penggunaan pewarna tekstil pada makanan Itu jelas bahwa pewarna tekstil dan itu bukan untuk makanan Disini menimbulkan keracunan bagi tubuh manusia Mutu dan keamanan pangan Kita harus belajar juga produk pangan Produk pangan disini harus memenuhi dua hal Karena kita di Indonesia itu mayoritas adalah umat muslim Maka makanan yang diproduksi atau dibuat itu harus halal Apa sih maksudnya halal adalah Halal adalah semua bahan makanan yang bisa dikonsumsi oleh umat muslim Yang mana umat muslim disini adalah mayoritas di Indonesia Dan bagaimana kita bisa menentukan itu makanan halal atau haram Kalau tidak ada tanda atau tidak ada sertifikasinya Nah disini sertifikasi halal dikeluarkan oleh MUI Sebagai pihak yang menjamin kehalalan dari suatu produk Namun produk pangan tidak hanya halal saja Produk pangan harus toyip Halal dan toyip Apa sih toyip itu? Toyip itu adalah mutu dan keamanan pangan Itu harus dalam keadaan baik Contohnya makanan itu halal Contoh kita konsumsi donat Donat itu halal gak? Halal Bisa konsumsi siapa saja Baik muslim maupun teman saudara-saudara kita yang non muslim Namun donat itu belum tentu toyip Artinya belum tentu baik Apabila cara pengolahannya Dia tidak sesuai standar produk pangan Contoh penggunaan pewarna makanan yang berlebihan Ataupun penggunaan gula Yang mana gula ini bukan gula pasir atau gula bubuk Namun dia menggunakan pemanis selain gula Dan bukan jenis dari bahan tambahan pangan Nah dia halal tapi tidak toyip Maka produk pangan ini tidak layak Siapa yang menentukan ketoipan atau mutu keamanan pangan disini Adalah pemerintah Siapa mereka? Disini pemerintah diwakili oleh Badan POM dan juga Dinas Kesehatan Kalau Badan POM mengeluarkan izin edar MD, ML Namun kalau Dinas Kesehatan untuk produk pangan dengan izin edar IRTP Mereka bertanggung jawab Atau kami disini bertanggung jawab sebagai pemerintah Untuk menjamin ketoipan dari makanan Bapak Ibu sekalian Sehingga makanan yang Bapak Ibu produksi atau sudah hasilkan Itu aman Baik dari segi aman dari fisik Cemaran fisik Aman dari cemaran biologi atau mikrobiologi Dan cemaran kimia Dasar hukum untuk keamanan mutu pangan ini adalah Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan Di pasal 67 dan pasal 68 Pasal 67 ini disebutkan bahwa Keamanan pangan diselenggarkan untuk menjaga pangan tetap Haijin, aman, bermutu, bergizi Dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat Makanya tadi pangan itu yang diproduksi harus halal dan toib Kemudian di pasal 68 Yang pertama adalah Pemerintah dan pemerintah daerah Menjamin penyelenggaran keamanan pangan Di setiap rantai pangan secara terpadu Pasal 68 ayat 2 Pemerintah menetapkan standar, norma, prosedur, dan kriteria keamanan pangan Ayat 5 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina Mengawasi pelaksanaan, penerapan, standar, norma, prosedur, dan kriteria keamanan pangan Seperti dimaksud pada ayat 2 Artinya disini pemerintah juga Makanya disini pemerintah kalau datang ke tempat sarna ibu Untuk pembinaan, untuk kontrol, atau untuk inspeksi Tolong jangan ditolak karena kami mempunyai kewajiban Memastikan pangan yang bapak produksi ini aman bagi konsumen Dasar hukum berikutnya adalah Keamanan mutu dan gizi pangan Dicantumkan dalam PP nomor 28 tahun 2004 Pasal 23 Setiap orang dilarang mengedarkan Satu, pangan yang mengandung bahan beracun Berbahaya dan dapat merugikan atau membahayakan kesehatan jiwa manusia B, pangan yang mengandung cemaran melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan C, pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau produksi pangan D, pangan mengandung bahan yang kotor, busuk, tengi, terurai Mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit Atau berasal dari bangkai sehingga menjadi pangan tidak layak konsumsi manusia E, pangan yang sudah keada luarsa Artinya di pasal 23 ini Produsen wajib menjamin semua hal-hal yang mengakibatkan terjadinya keracunan pangan Mengapa sih keamanan pangan itu penting? Mungkin bagi pihak produsen Ah, yang penting omset saya meningkat Yang penting untung saya besar Yang penting produk saya dikenal orang Anda mempunyai kewajiban besar di hal ini Keamanan pangan itu merupakan tanggung jawab besar dan ada di tundak Anda Jika pangan tidak aman ada beberapa hal Satu, menyebabkan sakit atau keracunan pangan Dan bahkan bisa menimbulkan kematian Di Indonesia ada banyak contoh keracunan pangan Yang berakibat minimal di hari Dan yang paling fatal adalah sampai kematian Kedua, memperburuk perekonomian orang sakit Tidak bekerja keluarga menerita Ketiga, industri pangan atau penjual pangan produknya tidak laku Keempat, melemahnya kualitas generasi muda Artinya di pundak Anda ini ada kewajiban yang sangat besar Karena Anda tidak hanya mencari keuntungan belaka Namun ingat, makanan itu bisa membawa kekayaan Bisa membawa kemakmuran Namun dengan pangan juga atau makanan juga Anda bisa masuk ke dalam bui Ini adalah beberapa contoh masalah keamanan pangan Yang berdampak terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi Kita bisa melihat bisnis kuliner Merupakan bisnis yang sangat menjanjikan Sehingga bisa berdampak juga kepada kemajuan ekonomi dan sosial Ada beberapa masalah keamanan yang ada di sini Atau resiko Seperti yang kita lihat di berita Berita yang ada di TV, koran, radio Ada beberapa berita yang bisa kita petik Dan kita ambil contoh Contoh puluhan warga di Gunung Kidul Diduga keracunan saat buka bersama Kita tahu pada saat buka bersama adalah tempat berkumpulnya Kerabat saudara Dan disitu disajikan berbagai macam jenis makanan dan minuman Akan tetapi makanan yang tidak sehat Makanan tidak bersih Makanan tidak hijin Dapat menimbulkan masalah serius Contohnya keracunan pangan Kedua Pelajar dan guru keracunan Polisi periksa penjual kuitart Akibatnya apa? Orang yang awalnya Mencari nafkah dari Jualan kuitart Mendapatkan keuntungan Untuk nafkah Untuk sekolah anaknya Dan lain-lain Dia harus berurusan dengan pihak berwajib Yaitu polisi Karena apa? Karena dia menjual makanan Yang mungkin dia tidak sadari bahwa Dalam pengolahannya Penyimpanannya Penyajiannya Tidak sesuai standar Sehingga 13 pelajar dan guru keracunan Ini dampak dari Masalah sosial dari makanan Kemudian Ada dari Viva.go.id ini Marak bakso celeng di Bandung Omset berdagang merosot Ini merupakan dampak sosial juga Akibat dari Ulah oknum berdagang Bakso Atau mungkin berdagang Daging Yang men Oplos Daging sapi Dengan daging celeng Atau babi hutan Sehingga Orang yang berjualan Daging yang benar-benar Daging sapi Atau daging kamping Atau daging gerbau Yang murni Tidak Ada niatan nakal Dia terkena dampaknya Karena ada salah satu Teman kerabatnya mungkin Atau yang disebut juga oknum Yang mencampur Antara Daging Yang tidak halal Dengan daging Sapi Yang notabene Halal Ataupun daging gerbau Dan daging Kebanyakan sih yang dicampur adalah Daging sapi Dengan daging celeng Karena tidak terlihat Orang Biasa tidak melihat Tapi kalau sudah dibawa ke laboratorium Atau orang Pertanian Mereka bisa melihat hal itu Antara Mana yang daging celeng Mana yang daging Sapi Ini menimbulkan dampak Kemudian Pemkap Kediri Temukan 17 jenis makanan Kada luarsa Biasanya Makanan Kada luarsa ini Kita temukan Pada saat Menjelang Hari Raya Idul Fitri Atau hari-hari besar Karena apa Biasanya Ditemukannya Biasanya ya Nggak semua Ditemukannya Di parsel-parsel Makanya Kepada Bapak Ibu Disini Sebagai Pelaku Atau Pengusaha Kuliner Atau makanan Tolong Kalau misalkan Membuat Atau menjual Parsel Atau Menjual Makanan yang akan Expire Mohon maaf Untuk menjual Makanan Tolong Dicek Kalau kira-kira Tiga bulan lagi Akan expire Lakukan retur Kepada pihak Distributor Ataupun Produsennya Jika Tidak Bisa Atau Biasanya Dalam hal ini Menjual Beli Butus Maka Pastikan Untuk Stok itu Tidak melebihi Jadi kita bisa Membaca Kapan Kita harus Menstok Banyak Kapan kita harus Stoknya Sedikit Dihawatirkan Karena Kurang tiga bulan Karena Jenis-jenis Barang tertentu Atau Produk tertentu Yang Tidak Begitu Populer Atau Tidak Begitu Laris Sehingga Sebelum Tiga bulan Jual aja Kita buat Parsel Saja Jangan Lakukan Hal tersebut Karena Hal tersebut Itu akan Mengakibatkan Masalah Kesehatan Kalau Cuman Mencret Kalau Sampai Meninggal Bagaimana Demi Keuntungan Semata Jangan Korbankan Kesehatan Dan Nyawa Seseorang Ada Beberapa Jenis Bahaya Di dalam Pangan Baik Ada Tiga Bahaya Fisik Kimia Dan Biologi Apa Bahaya Fisik Itu Dalam Memproduksi Pangan Makanan Atau Produk Pangan Yang lain Ada Ada Beberapa Hal Yang Tidak Boleh Digunakan Contoh Penggunaan Strapless Pada Bungkus Lontong Lemper Atau Nasi Bakar Atau Nasi Bungkus Itu Tidak Diburbolehkan Karena Strapless Itu Sebenarnya Adalah Untuk Kegiatan Alat Tulis Kantor Atau Perlengkapan Alat Tulis Kantor Bukan Untuk Makanan Kenapa Bahayanya Kalau Tertelan Dia Tidak Bisa Dicerna Dan Bisa Melukai Usus Atau Lambung Nah Sebaiknya Kalau Untuk Fungsi Dari Merekatkan Itu Kita Bisa Gunakan Lem Lem Kertas Ataupun Kita Gunakan Karet Atau Lidi Ataupun Tusuk Gigi Sehingga Lebih Aman Digunakan Kemudian Hindari Kontaminasi Pada Saat Pengolahan Seperti Baya Fisiknya Apa sih Pak Dalam Pengolahan Kita Bisa Lihat Dalam Proses Pembuatan Kue Kue Kering Roti Biasanya Kalau Kita Nguleni Atau Ngadonin Itu Kan Lebih Enak Menggunakan Tangan Langsung Namun Yang Perlu Kita Perhatikan Adalah Satu Kebersihan Dan Juga Kita Tidak Boleh Memakai Cincin Jam Gelang Ataupun Aksesoris Aksesoris Tangan Lainnya Kenapa Kalau Kita Sedang Nguleni Atau Kita Sedang Ngedonin Kemudian Cincin Atau Mata Cincin Masuk Kedalam Tepung Tersebut Itu Itu Sangat Beresiko Terhadap Pelanggan Kemudian Apa Di Sela Sela Cincin Itu Atau Gelang Atau Arlogy Itu Terdapat Kotoran Yang Kita Tidak Sangka Sangka Contohnya Tumbukan Dari Karena Cincin Itu Selalu Dipakai Setiap Hari Tumbukan Dari Sabun Sisa Sabun Daki Dan Sehingga Di tempat Pertumbuhannya Bakteri Tepungnya Bagus Adonannya Bagus Tapi Gara-gara Menggunakan Cincin Yang Kotor Ataupun Jam Atau Gelang Yang kotor Akibatnya Mengkontaminasi Si produk Dan Umur Dari Produk Pun Tidak Lama Sehingga Makanan Yang Dihasilkan Atau Produk Makanan Dihasilkan Yang Mungkin Expire Bisa Tiga Bulan Ini Bisa Tidak Tercapai Tiga Bulan Karena Karena Kesalahan Dari Si penjamah Makanan Atau Petugasnya Kita juga Bisa Lihat dari Bahaya Biologi Apa sih Bahaya Biologi Itu Bahaya Biologi Adalah Berupa Bakteri Kapang Kapang Kamer Parasit Virus Dan Ganggang Pertumbuhan Mikroba Bisa Menyebabkan Pangan Menjadi Busuk Sehingga Tidak Layak Untuk Dimakan Dan Menyebabkan Keracunan Bada Manusia Bahkan Kematian Contohnya Apa Bahaya Dari Yang Paling Gampang Kalau Kita Bikin Nasi Atau Nasi Yang Ada Di Pengangat Nasi Itu Sayang Besok Bisa Dipakai Lagi Atau Dimakan Begitu Pagi Kita Buka Tercium Bau Sesuatu Kalau Kata Orang Kita Ataupun Ibu Atau Orang Kita Biasanya Ini Namanya Bau Magikom Padahal Itu Bukan Bau Magikom Itu Pertanda Adanya Aktivitas Mikrobiologi Atau Kuman Sudah Mulai Tumbuh Pada Nasi Tersebut Biasanya Digoreng Saja Hilang Baunya Pak Memang Secara Estetika Baunya Hilang Tapi Kita Tidak Bisa Menjamin Racun Yang Dihasilkan Dari Kuman Atau Bakteri Tersebut Hilang Ataupun Atau Tidak Karena Apa Jamur Atau Bakteri Yang Tumbuh Itu Biasanya Mengeluarkan Toksin Apa Toksin Toksin Itu Racun Jadi Jangan Wah Nasinya Digoreng Aja Biar Hilang Bau Mecikom Ataupun Kalau Kita Lihat Roti Tawar Yang Agak Buluk Buluk Dikit Kita Potong Atau Singkirkan Kapang Sehingga Bisa Dimakan Sisi Yang Lain Anda Tidak Bisa Seperti Itu Jamur Yang Ada Di Roti Itu Namanya Kapang Dia Kalau Sudah Tumbus Mora Dia Juga Menghasilkan Toksin Mungkin Jamurnya Akan Terbuang Tapi Toksinya Tidak Akan Tertinggal Dan Jangan Ambil Resiko Wah Ini Sayang Roti Kita Kasih Apa Namanya Margarin Kemudian Kita Oven Nanti Jadi Bagelan Jangan Bu Jangan Hanya Karena Keuntungan Semata Maka Anda Korbankan Keselamatan Konsumen Anda Faktor Apa Membuat Bakteri Itu Tumbuh Makanan Bakteri Tumbuh Baik Pada Pangan Protein Tinggi Seperti Daging Ikan Susu Dan Produk Produk Olahannya Misalkan Keju Kemudian Apa Namanya Kenapa Sih Makanan Makanan Protein Tinggi Itu Tidak Bisa Mengajukan Ijin Eder PIRT Atau IRTP Karena Ini Dia Makanan Yang Ber Protein Tinggi Yang Sangat Beresiko Untuk Terjadinya Kerusakan Dibandingkan Jenis Makanan Yang Protein Rendah Sehingga Dengan Adanya Ijin Eder Yang Harus Wajib MD Untuk Makan Protein Tinggi Ini Akan Dinilai Mulai Dari Pembelihannya Pembelian Bahan Baku Penyimpanan Bahan Baku Pengolahan Sampai Dengan Post Market Akan Diteliti Seperti Kalau Terjadi Retur Apa Yang Harus Dilakukan Itu Namun Kalau PRT Tidak Sejauh Itu Dan Juga Kalau MD Itu Biasanya Kritis Contoh Susu Kita Bisa Kita Jual Susu Contoh Kita Jual Susu Gedele Tapi Kalau Begitu Kita Jual Susu Gedele Ada Merk Merk Susu Gedele Enak Banget Dia Wajib Melakukan Ijin Eder MD Karena Dia Tergolong Di Makanan Yang Ber Protein Tinggi Tidak Bisa Melakukan Atau Mengajukan Ijin Eder Dari Dinas Kesehatan Kota Kabupaten Yaitu PIRT Kemudian Bakteri Itu Tumbuh Karena Ada Makanan Yang Pertama Yang Kedua Karena Suhu Suhu Seperti Apa Yang Disukai Bakteri Pada Umumnya Bakteri Membutuhkan Kondisi Hangat Untuk Dapat Tumbuh Dan Berkembang Biak Pada Suhu Manusia 37 Bakteri Dapat Tumbuh Dan Biasanya Ada Yang Disebut Dengan Danger Zone Danger Zone Itu Range Antara 5 Derajat Celsius Sampai Dengan 60 Derajat Celsius Jadi Kalau Mau Menyimpan Makanan Yang Dalam Jangka Waktu Panjang Simpan Pada Suhu Kurang Dari 5 Derajat Atau Pada Suhu Lebih Dari 60 Derajat Misalkan Kalau Yang Kurang Dari 5 Derajat Berarti Masukkan Kulkas Atau Ke Freezer Kemudian Kalau Menyajikan Makanan Berkuah Atau Biasanya Kalau Prasmanan Sajikan Pada Suhu Lebih Dari 60 Derajat Artinya Makanan Itu Diangetin Supaya Makanan Tersebut Tidak Basik Karena Adanya Aktivitas Pertumbuhan Bakteri Pada Masakan Tersebut Ingat Ya Danger Zone Range Antara 5 Derajat Celsius Sampai 60 Derajat Celsius Jika Anda Menyimpan Makanan Pada Suhu Tersebut Pasti Dan dapat Dipastikan Makanan Anda Lebih Cepat Rosak Kemudian Air Manusia Atau Makhluk Hidup Itu Membutuhkan Air Sama Seperti Hanya Bakteri Bakteri Membutuhkan Air Untuk Tumbuh Sehingga Bakteri Tidak Dapat Tumbuh Dengan Baik Pada Produk Pangan Yang Kering Contoh Kerupuk Meskipun Bakteri Tersebut Tidak Berkembang Biak Namun Ada Dan dapat Mencemari Produk Pangan Kemudian Apa Caranya Gimana Supaya Makanan Tersebut Kandungan Airnya Rendah Dengan Dikeringkan Contoh Ikan Asin Kandungan Airnya Sangat Rendah Dikanakan Adalah Pemberian Garam Sehingga Air Terserap Oleh Garam Sehingga Makan Ikan Tersebut Menjadi Kering Dan Rasanya Tentu Asin Dengan Kondisi Tersebut Bakteri Tidak Bisa Tumbuh Kemudian Tingkat Keasaman Atau pH Sebagian Besar Bakteri Tidak Dapat Tumbuh Dengan Baik Dengan Pangan Yang Memiliki Keasaman Yang Tinggi Maksudnya Apa Indonesia Kuliner Indonesia Ada Berbagai Macam Makanan Cemilan Yang Sebenarnya Teknologi Pangan Secara Tradisional Contohnya Apa Contohnya Adalah Asinan Asinan Itu Lebih Tahan Lama Asinan Gua Contoh Kemudian Dibuat Lagi Dodol Kemudian Itu Dodol Itu Secara Enggak Langsung Itu Penggunaan Garam Eh Sorry Penggunaan Gula Yang Banyak Mengakibatkan Air Di Dalam Ketan Tersebut Terserap Oleh gula Dan Contoh Lagi Makanan Misalkan Asinan Kering Asinan Buah Yang Kering Rasanya Asam Dan Makanan Tersebut Lebih awet Dibandingkan Makanan Yang Basah Kemudian Faktor Waktu Waktu Penyimpanan Bakteri Dapat Berkembang Bia Dengan Sangat Cepat Dan Membelah Diri Setiap 20 Menit Makanya Penyimpanan Lama Itu Berarti Harus Memastikan Bahwa Penyimpanan Makanan Tersebut Itu Dalam Keadaan Contoh Toples Yang Vakum Udaranya Hilang Atau Udarnya Sangat Sedikit Kemudian Tidak Lembab Terus Kemudian PH Dia PH Yang Tidak Nyaman Untuk Pertumbuhan Bakteri Itu Bakteri Tidak Bisa Tumbuh Tapi Kalau Penyimpanannya Terbuka Contoh Kita Bikin Santan Cair Setelah Kita Rebus Santan Cair Sebut Akan Digunakan Untuk Bubur Kacang Niju Di Posyando Namun Karena Penyimpanannya Terbuka Kita Ingat Makanan Yang Berprotein Tinggi Itu Menyebabkan Atau Mudah Sekali Rusak Atau Basi Kita Bawa Ke Posyando Lebih Dari Empat Jam Sehingga Rasa Dari Santan Tersebut Sudah Berubah Atau Sedikit Asam Dan Ini Mungkin Orang Yang Lain Tidak Pekat Tapi Kalau Anak Kecil Sangat Pekat Dia Disuapin Eh Posyando Disuapin Eh Ternyata Santan Dari Bubur Kacang Hijunya Ini Basi Diarilah Si Anak Bagaimana Cara Menghindari Dari Cemaran Biologi Tadi Kita Ingat Ya Cemaran Itu Ada Cemaran Fisik Cemaran Kimia Dan Cemaran Biologi Kalau Cemaran Fisik Kita Menghindari Penggunaan Contoh Menggantikan Streplus Dengan Tusu Gigi Atau Lidi Menggantikan Penggunaan Streplus Dengan Plastik Yang Sudah Ada Lemnya Itu Menghindari Cemaran Fisik Terus Kemudian Penggunaan Alat Pelindung Diri Contoh Sarung Tangan Kemudian Hairnet Atau Tutup Kepala Atau Tutup Rambut Yang Menghindari Masuknya Rambut Kedalam Makanan Kemudian Bagaimana Caranya Menghindari Cemaran Kimia Atau Pengguna Yaitu Pencemaran Kimia Itu Bisa Dicarakan Kesengajaan Penambahan Bahan Tertentu Kedalam Makanan Yang Bukan Termasuk Bahan Tambahan Pangan Contohnya Borak Formalin Rodamin Atau Bleng Borak Atau Bleng Kemudian Pewarna Merah Itu Dari Kain Itu Kan Disisinya Rodamin Dengan Cara Kita Mencari Bahan Tambahan Pangan Yang Dilegalkan Contohnya Pewarna Makanan Yang Legal Banyak Di Tuku Kue Atau Tuku Roti Kita Bisa Pilih Berbagai Macam Merk Yang Dengan Izin Edar MD Yang Dikeluarkan Oleh Badan POM RI Kemudian Untuk Pengawetan Supaya Bakso Misalkan Awet Supaya Kenyal Bakso Ditambahin Formalin Tambahin Borak Menghindarinya Apa Kita Gunakan Supaya Bakso Kita Awet Atau Kenyal Kita Gunakan Komposisi Daging Dan Tepung Yang Sesuai Kemudian Supaya Awet Gimana Kita Karena Ingat Bakso Itu Protein Tinggi Berarti Harus Kita Kendalikan Dengan Cara Misalkan Kita Setelah Kita Misalkan Bakso Beli Beli Jadi Ada Bakso Kemasan Bakso Kita Simpan Di Freezer Kita Ambil Bakso Secukupnya Kita Rebus Baru Kita Sajikan Ke Pelangan Tapi Jika Bakso Itu Disimpan Di Suhu Kamar Akan Menyebabkan Bakso Itu Cepat Terusak Jadi Kita Bisa Gunakan Penggunaan Teknologi Pendingin Udara Oh Sorry Lemari Pendingin Atau Kulkas Untuk Bisa Mengawetkan Jenis Daging Nah Kalau Untuk Cemaran Biologi Ini Kita Menghindari Cemaran Biologi Adalah Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Langkah Lima Langkahnya Apa saja Untuk Cemaran Biologi Kita Lihat Disini Jaga Kebersihan Di Era New Normal Ini Kita Dipaksa Mau Nggak Mau Suka Tidak Suka Disini Kita Dipaksa Untuk Berperilaku Hidup Bersih Sehat PHBS Yang Dulu Orang Susah Disuruh Cuci Tangan Karena Di RNU Normal Ini Anda Diwajibkan Dipaksa Untuk Cuci Tangan Kenapa Si Cuci Tangan Cuci Tangan Sebelum Memasak Menyiapkan Tangan Atau Menyentuh Pangan Kedua Cuci Tangan Setelah Keluar Dari Toilet Ketiga Cuci Dan Sanitasi Seluruh Permukaan Yang Kontak Dengan Pangan Dengan Alat Untuk Pengolah Pangan Jadi Jangan Dipegang Menggunakan Tangan Tapi Gunakan Capit Sendok Ataupun Alat Untuk Memegang Makanan Jangan Jangan Langsung Menggunakan Tangan Kalau Menggunakan Tangan Langsung Gunakan Sarung Tangan Nggak Enak Pak Sarung Tangan Kan Licin Memang Benar Kita Harus Membiasakan Hal tersebut Kemudian Jagalah Are Dapur Dan Pangan Dari Serangga Hama Dan Binatang Lainnya Mengapa Mikroba Patogen Atau Mikroba Penyebab Penyakit Tersebar Luas Di Tanah Air Hewan Dan Manusia Mikroba Ini Terbawa Oleh Pangan Serta Peralatan Masak Dan Makanan Sehingga Dapat Mencemari Pangan Dan Menyebabkan Penyakit Yang Pertama Jagalah Kebersihan Ada Cuci tangan Ada Beberapa Langkah Ada Lima Ada Enam Ada Tujuh Tergantung Yang Kalau Kita Umat Muslim Kita Cuci tangan Itu Setiap Lima Waktu Kalau Bapak Ibu Disini Sadar Disini Adalah Wudu Wudu Itu Kita Mencuci Tangan Mulai Dari Punggung Tangan Telapak Tangan Selah Selah Jari Dan Jangan Celup Tangan Ke Ember Atau Baskom Karena Itu Bukan Cuci Tangan Itu Membasahi Tangan Kemudian Jaga Kebersihan Peralatan Dapur Mulai Dari Kompor Mulai Dari Peralatan Dapur Itu Telanan Pisau Kita Wajib Mencucinya Bersih Dengan Menggunakan Air Mengalir Dan Sabun Oh Oh Untuk Cici Tangan Wajib Menggunakan Sabun Kedua Pisahkan Pangan Mentah Dan Pangan Matang Jadi Kalau Misalkan Di dalam Satu Kulkas Di dalam Itu Ada Yang Makanan Mentah Contoh Misalkan Sayur Sayuran Mentah Ya Terus Di dalam Juga Ada Makanan Siap Makan Contoh Masakan Nah Pisahkan Seperti Apa Kita Harus Melakukan Atau Menyimpan Makanan Tersebut Di Kulkas Menggunakan Kontainer Box Dengan Susunan Kalau Di Kulkas Yang Paling Bawah Adalah Yang Mentah Dan Yang Paling Atas Adalah Yang Matang Atau Siap Makan Pisahkan Daging Sapi Unggas Dan Pangan Nasi Laut Dengan Pangan Lainnya Gunakan Peralatan Terpisah Misalkan Pisah Telenan Untuk Mengelah Pangan Mentah Maksudnya Apa Pisah Dan Telenan Terpisah Antara Mentah Dan Matang Contoh Daging Pisah Daging Dan Telenan Daging Itu Harus Kita Pisahkan Dengan Pisah Dan Telenan Untuk Roti Jangan Gunakan Pisah Yang Sama Ini Akan Menyebabkan Kontaminasi Silang Dari Pisah Daging Mentah Untuk Motong Daging Mentah Kemudian Digunakan Untuk Motong Ayam Bakar Atau Makanan Golak Pak Bukan Itu Memang Salah Satu Indikator Air Mendidih Tapi Untuk Memastikan Kita Harus Gunakan Termometer Jadi Bapak Termometer Tidak Hanya Untuk Mengukur Badan Mau Masuk Mall Termo Mau Masuk Kantor Termo Tapi Makanan Juga Perlu Ketiga Tidak Ada Termometer Untuk Daging Gunakan Indikator Warna Pastikan Cairan Bening Dan Dagingnya Tidak Berwarna Merah Muda Keempat Panaskan Kembali Pangan Matang Sampai Panas Menyeluruh Kalau Kita Memasak Daging Stik Atau Daging Panggang Atau Ayam Panggang Dengan Potongan Yang Tebal Itu Bisa Dipastikan Bagian Tengahnya Tidak Matang Maka Lakukan Pemotongan Atau Pengirisan Daging Atau Ayam Atau Ikan Pada Ukuran Yang Sesuai Tidak Terlalu Tebal Dan Juga Tidak Terlalu Tipis Sehingga Panasnya Dapat Merata Sampai Kedalam Mengapa Perlu Lakukan Masak Dengan Benar Masak Pangan Dengan Tepat Dapat Membunuh Mikroba Patogen Pangan Yang Dimasak Dengan Su Internal 70 Derajat Di Dalam Sama 70 Derajat Dapat Memberikan Kepastian Pangan Aman Untuk Dikonsum Pangan Yang Benar Benar Harus Diberhatikan Adalah Daging Terutama Daging Cincang Daging Panggang Utuh Dan Potongan Daging Ukurannya Besar Keempat Jagalah Pangan Pangan Pada Suhu Aman Tadi Kita Bahas Suhu Suhu Kita Bisa Lihat Disini Atau Kita Ingat Danger Zone Apa Itu Danger Zone Apa Danger Zone Adalah Suhu Dimana Mikrobakteri Atau Kuman Dapat Tumbuh Dan Perkembang Besar Cepat Dan Banyak Suhu Berapa Itu Suhunya Berapa Ada Yang 5 Derajat Sampai 60 Ada Yang 4 Derajat Sampai 60 Antara Range Itu Jadi Range Antara 4 Sampai 60 Derajat Itu Merupakan Danger Zone Kelima Gunakan Air Dan Bahan Baku Yang Aman Gunakan Air Yang Aman Dan Beri Pelakon Agar Air Aman Pilihlah Pangan Segar Dan Bermutu Pilihlah Cara Pengelahan Yang Menghasilkan Pangan Yang Aman Seperti Susu Yang Sudah Dipasteurisasi Cucilah Buah-buahan Dan Sayuran Terutama Yang Dimakan Mentah Contohnya Apal Langsung Dimakan Mentah Pastikan Dilakukan Cuci Dengan Air Mengalir Dan Dibelas Dan Air Mengalir Itu Adalah Air Minum Bukan Air Keran Mengapa Bahan Baku Termasuk Air Dan Es Dapat Terkontamin Soalnya Mikrobatogen Dan Bahan Kimia Berbahaya Racun Dapat Terbentuk Bangan Yang Rusak Dan Berjamur Memilih Bahan Baku Dan Memberikan Perlakuan Sederhana Seperti Mencuci Mengupas Kulit Dapat Mengurangi Resiko Nah Kalau Kita Lihat Es Balok Es Balok Disini Banyak Digunakan Oleh Pedagang Minuman Atau Pedagang Es Kaki Lima Ini Salah Satu Contoh Penggunaan Bahan Baku Yang Tidak Aman Kenapa Es Balok Dipergunakan Untuk Mendinginkan Ikan Mentah Dari Melayan Atau Dari Kapal Kita Lihat Bisa Disini Slide Disini Adanya Bonus Di Dalam Es Balok Kita Lihat Adanya Tikus Yang Terjebak Di Es Batu Sebagainya Gunakan Es Batu Yang Ada Beberapa Penyebab Dari Masalah Lapangan Sekitar Kita Misalnya Penggunaan Pewarna Tekstil Di Makanan Biasanya Itu pada Kerupuk Kolang Kaling Atau Rambut Nenek Atau Makanan Yang Manis Itu Permen Pernak Nenek Terus Pewarna Kain Yang Metanil Berwarna Kuning Biasanya Pada Mie Kalau Makanan Di Tangerang Atau Jakarta Adalah Makanan Mie Bogor Mie Itu Mengkilat Biasanya Kalau Tidak Metanil Yellow Juga Ada Formalin Atau Borax Kemudian Pemakaian Pemanis Buatan Yang Melebihi Ambang Batas Pemanis Diberikan Itu Mempunyai Kadar Tertentu Seperti Halnya Khususnya Pemanis Yang Sintetis Dia Mempunyai Batas Batas Maksimal Tidak Bisa Disamakan Dengan Penggunaan Gula Pasir Atau Gula Bubuk Kalau Penggunaan Gula Pasir Itu Bisa Tidak Ada Batas Maksimalnya Sesuai Selera Namun Lebih Baik Secukupnya Namun Kalau Pemanis Buatan Itu Selalu Ada Batasnya Tidak Bisa Disamakan Dengan Penggunaan Gula Pasir Kemudian Penggunaan Porax Dan Formalin Ini Yang Masalah Klasik Yang Selalu Terulang Kembali Padahal Kita Tahu Porax Dan Formalin Ini Sebenarnya Adalah Pengawet Mayat Atau Jenasa Badan POM Pernah Mengeluarkan Statement Bahwa Formalin Yang Diedarkan Di Masyarakat Atau Yang Dijual Itu Sekarang Mengandung Pemahit Jadi Badan POM Mewajibkan Produsen Formalin Itu Memberikan Pemahit Atau Rasa Pahit Pada Produk Formalin Jadi Jika Diberikan Atau Dicampur Kemakanan Makanan Sebut Terasa Pahit Itu Salah Satu Usaha Dari Pemerintah Melalui Badan POM Untuk Pengawasan Penggunaan Formalin Bagaimana Bagaimana Bapak Bapak Ibu Penjelasan Saya Tadi Semoga Penjelasan Saya Tadi Bisa Dimengerti Dan Bisa Diaplikasikan Di Tempat Perusahaan Ibu Ataupun Tempat Pengelan Makanan Ibu Diharapkan Nanti Begitu Ujian Bapak Ibu Simonyi Bisa Lulus Dan Mendapatkan Sertifikat Kursus Hijin Sanitasi Makanan Sekian Dari Saya Assalamualaikum Wb Makanan Bagaimana ę Bagaimana 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 At toch Bagaimana Gan Bagaimana Baka Bagaimana Is Su Aba Lulus Bas Bagaimana S Spaß aza 攝